Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sahabat warta-kota sehat selalu Yang menjalankan ibadah puasa Selamat menjalankan ibadah puasa Semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT Bersama lagi, bersama kami lagi nih Di acara podcast Bogor Sanmori DPRD Kabupaten Bogor Oke? Di samping saya ada tokoh terkenal Tokoh C.O.Mas Namanya Fikrihudi Oktar Oktiarwan Aduh susah juga ya Tat ya Beliau adalah ketua peraksi PKS Sekretaris Komisi 3 Anggota Badan Anggaran dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bogor Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Tat? Alhamdulillah Kayaknya perlu salam sanmori dulu Biar tambah jreng nih Ayo Tat Ya Oke Sekarang Kita Gali Siapa sih Sosok Kang Fikri Tokoh Mas Sarkaci Omas Dari tambah jreng Dari tambah jreng Dari tambah jreng Ya kayak-kaya orang India gitu deh Hahaha Canda Kidding Oke Mau tau lebih dekat Yuk kita tanya-tanya beliau Kang Ya Orang mungkin di C.O.Mas Sudah tau nih Anggang nih Keren gitu Wah Kang Fikri Tapi orang belum tau nih Masa kecilnya Anggang nih Mungkin bisa dijelasin Kang Dulu kayak gimana Anggang nih orangnya nih Lahirnya dimana gitu Gimana Selamat nih Kang Iya Saya Lahir dan besar di Bogor Oh iya orang Bogor nih Jadi boleh dikatakan Pituin Bogor Kalau kata orang Bogor Wih jawara jawara Iya Dan Kalau disebut masa kecil ya Saya mungkin termasuk Generasi 70an Kang Oh gitu Iya Jadi masa kecilnya Di suasana 70an lah Tapi gak kelihatan sih Kayaknya seneng mulu nih Alhamdulillah Alhamdulillah Ya lanjutlah terus Iya Jadi mungkin Kalau masa kecil kita dulu Ya TV Baru ada TV Eri doang Gitu kan Kemudian belum ada gadget Belum ada permainan-permainan elektronik Oh Jadi kita masih alami lah Jadi dulu masih Kalau orang bilang Udi kali ya Enggak enggak Ya Bener ya Boleh dikatakan begitu ya Bukan Zaman Bahula Ya Zaman Bahula Zaman Bahula Zaman sekarang beda Tapi orang pengen tahu Iya Kang Vivi itu lahir di mana sih Bogornya Bogornya saya lahirnya di PMI PMI itu rumah sakit Palang Merah Indonesia iya Rumah sakit PMI itu jalan pejajaran Masih ada sampai sekarang Oh di situ Berarti di rumah sakit udah keren dong Kan dulu mah jaman parah haji Ya begitulah Tahun berapa itu Tahun 70 Tanggalnya Tanggal Sampai tanggal segala Iya orang mau tahu dong Siapa tahu kan ada yang mau ngasih bunga Saya kelahiran Dari nama udah kelihatan tuh ya Opti Arwan itu Oktober Tanggal 30 Oktober 1970 Wah sebentar lagi Ini ulang tahun Kita udah masuk Ini apa istilahnya Setengah abad Warga Comas Yang mau ngasih kadot Tunggu Oktober ya Kang Lanjut lagi kang Iya Ya itulah kita Zaman dulu ya Jadi Kalau waktu itu Kesenangan saya itu Kebetulan di tempat tinggal kita tuh Waktu itu di loji ya Kalau dulu masih wilayah kabupaten Kecamatan Comas Kalau sekarang udah pemekaran Jadi masuk wilayah Kota Bogor Nah itu Di tempat rumah saya itu Kalau turun ke bawah Kecisadane tuh Masih suka ngobak ya Nah itu Pakai color doang ya Dulu istilahnya ada ngalun Oh ngalun Ngalun tuh pake ban Ban truk tuh ban besar tuh Ngalun Itu sendirian apa Oh enggak dong rame-rame Rame teman-teman Teman-teman Rebutan gak Oh ya enggak Kita Inilah apa istilahnya Saling berbagi Oh luar Dari dulu udah saling berbagi Sampai sekarang Berbagi juga Itu Jadi sampai Waktu SMA tuh Saya pengen banget tuh Masuk IKJ tuh Ingin jadi Seniman Iya Terus bisa lari ke W Gimana ceritanya Nah itu Cuma saya kan Waktu itu kan Iya saya SMA itu Sekitar akhir 80an ya Itu Belum seperti sekarang mungkin ya Kalau sekarang kan Banyak saluran TV Banyak production house Jadi kalau Bahkan sekarang mungkin Orang ingin Rame-rame masuk Apa Jadi pekerja seni ya Entah setelah darah Entah apa Kalau zaman itu kan Ibaratnya orang tua Apalagi orang tua kita kan Scientist ya Oh iya Jadi udah langsung Kamu mau ngapain disana Begitu kan Harusnya kamu jadi ini aja Jadi insinyur Gitu Kayak binyamin Itu Tukang insinyur Kamu jadi insinyur Katanya Akhirnya masuk Visip Nah itu Belum masuk visip dulu nih Karena orang tua Pengen saya jadi Insinyur Saya masuk teknik mesin dulu Waktu itu UI juga Enggak tapi Masuk teknik mesin Di Trisakti Waktu itu Tahun 89 Masuk Teknik mesin Di Trisakti Ya udahlah Namanya orang tua ya Keinginan orang tua Dan saya termasuk Orang yang Gak berani Melawan orang tua itu Karena bagi saya Orang tua bagaimanapun Apa istilahnya Surga itu di Kelapa kaki orang tua Apalagi ibu Tuh dengerin tuh sobat Jadi walaupun Saya ibaratnya di SMA itu Istilahnya senang Dengan teater Berseni dan sebagainya Tapi orang tua nomor satu Orang tua tetap Saya tidak Tidak berani Kalau ada orang tua bilang Kamu ngapain disana Harus jadi insinyur Yaudah kita ikutin Berarti ikut WMTN yang kedua Trisakti kan swasta WMTNnya Saya waktu itu Apa ya Saya lupa ya Pokoknya seleksi Pokoknya gak Bukan insinyur lah Tapi justru saya Kan Trisakti kan Waktu itu juga Untuk teknik mesin Termasuk jurusan populit Walaupun swasta Banyak itu ingin masuk Padahal saya udah Asal-asalan itu nulis Udah asal-asalan Tapi memang takdirnya Gak tau gimana ya Memang jodohnya kesana Teknik Sainscientis Betul Memang mungkin ada Titisan juga dari orang tua Oke Sekarang kita Tanya-tanya nih Tentang Politiknya Kang Fikir ini Kan dulu peneliti Kan Kok bisa terjun ke dunia politik sih Kang Ceritanya gimana sih Kang Nah itu Diawali sebenarnya Dari masa Mahasiswa ya Kan tadi Mahasiswa saya ikut aktif tuh Ya Barang di Rohis ya Jadi masih mahasiswa yang memang Aktifis Islam Gitu Kita bikin berbagai macam kegiatan Sampai masuk Tahun Sembilan Tujuh sembilan delapan kan Terjadi krisis ekonomi Ya Itu kan Krisis ekonomi Kemudian kan semua mahasiswa turun pada waktu itu Semua mahasiswa turun Itu gak pandang warnanya ya Yang mau kiri Kanan Semuanya Yang mau apa Semua Turun pada waktu itu Saya juga turun Ikut turun juga mas Iya Turun ke sawah Beneran Beneran Saya ke DPR Nah itu Nah jadi Masuk kita waktu itu yang di Aktif di Akur apa Di aktivis Islam Di mahasiswa juga ikut turun kita Walaupun saya boleh dikatakan Ya bagian inilah Bagian buntut aja lah Anak bawang Anak bawang lah Anak bawang Tapi ya kita seneng juga kan Ya sampai kemudian Tahato lengser Dan kesempatan politik dibuka Gitu kan Nah itulah teman-teman tuh Yang aktivis Islam Gimana nih kita nih Mau kemana nih Nah mau kemana nih Nah kalau kita mau berjuang Jangan berhenti sampai disini Katanya begitu Justru kalau mau berjuang Harus kita kawal terus Ya dengan kita masuk di pemerintahan Gitu Itulah kemudian teman-teman Ngajak untuk Aktif bikin partai Nah itu kan dulu namanya Kita bikin partai keadilan ya Sebelum jadi PKS Nah saya itu Ingat gak dulu siapa tuh Apa? Yang ngobrol-ngobrol Bikin partai ya? Oh ya ya Yang ngajak saya itu Seperti apa Pak Eka Hardiana Ketua Ketua PK Bogor pertama Ya kalau yang sesama mahasiswa itu Senior saya pada waktu itu tuh Apa Yusdar Siapa? Yusuf Dardiri Oh Yusuf Dardiri Yusuf Dardiri Ya Yusuf Dardiri kan di PB tuh Nah barengan kan kita aktif tuh Jadi yang ngajakin beliau Ya sekarang juga sama-sama di DPP juga DPP PKS Cuma waktu itu kan ya Karena kita anak bawang Saya waktu itu mengawali dari Ketua Ketua Apa? Ketua Kecamatan Ketua Kecamatan Karena saya dulu tinggal di Jomas Jadi saya ketua Pengurus Cabang Kecamatan Cio Mas Pantai Keadilan pertama kali Keren tuh Pertama kali loh Iya Jadi serba pertama nih Kayaknya Iya Kecamatan Cio Mas Pertama Cuma karena memang Waktu itu masih kekurangan personil Ya saya hanya 6 bulan tuh Jadi Jadi ketua Kecamatan Langsung ditarik Untuk aktif di Tingkat Kabupaten Oke Sebagai bendahara waktu itu Dibawa Ustadz TK Hardiana Pendara DPD Partai Keadilan Kabupaten Bogor Gitu Terus? Iya Bisa ada di Kursi panas ini? Ya terus berlanjut lah Apalagi kita di Pengurus Kabupaten Cuma memang waktu Pemilu 99 Kan karena PK Masih awal Hanya ada Dapat 2 kursi Ya Saya belum dapat Waktu itu Nah yang 2004 Baru tuh Kita mulai masuk Di DPRD 2024 Jadi pemilu yang 2004 Saya mulai masuk Di DPRD Kabupaten Bogor Sampai sekarang Terselang Nah cuma sempat terselang Oh gitu Tahun berapa tuh? Ya tahun yang sebelumnya Kemarin 2014 Ya Ya Pemilu 2019 ya 2009 Sampai 2014 Gitu Itu gak kosong tuh? Saya gak duduk di Dewan Tapi saya Ditarik Di Pengurus Pusat Jadi saya naik lagi Ke DPP Ke DPP langsung Oh pernah DPP Iya Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Saya di DPP PKS Di DPP apa? Di bidang Pembinaan Wilayah Oh pembinaan Pembinaan Wilayah Tiga Provinsi Jawa Barat DKI Jakarta Dan Banten Uh Gitu Tiga wilayah bro Terus Eh Setelah mau loh jadinya Terus Kang gimana nih? Setelah Pas Mau bisa naik itu Gimana? Dari kosong itu Apa yang dilakukan Kang Fikri? Bisa terpilih lagi nih Oh Ya Memang kita punya Beberapa kegiatan Yang menyangkut Kepada Pembinaan Masyarakat ya Pertama kita sendiri kan Memang ada Yayasan Yang memang Sejak zaman mahasiswa pak Oh Jadi zaman mahasiswa itu Kita sama-sama aktivis itu Mendirikan yayasan Islam Alif Di Dramaga Sampai sekarang pun tetap berjalan Yayasan Alif Ya Kegiatannya itu Ada TPA Ada TK Islam Dan Apa Kegiatan sosial Oke oke Kemudian yang kedua Kita juga Terus Kebetulan Waktu itu juga Saya cari-cari Jenis usaha yang lain Ada ipar saya Ngajakin untuk Budidaya ikan Budidaya ikan Dari situ juga Akhirnya kita Kenalan dengan jaringan Petani ikan Jaringan petani ikan Dari mulai Yang minyara bibit Yang pembesaran Distribusi Yang distribusi Keren Nah inilah Apa Juragan ikan berarti ya Ya kalau dikatakan juragan Belum lah Sekecil-kecilan kita Cuma Sebetulnya yang lebih kita Apa namanya Yang lebih kita Ambil tuh Manfaat Hubungannya Silaturahminya Ya dengan demikian Kan kita kenal banyak orang Jadi dukungan dari mereka nih Iya Alhamdulillah Jadi ada dukungan dari mereka Dukungan yang lebih luas Itu yang menurut saya Menjadi basis Pemilih saya pada hari ini Hidup peternak ikan Eh peternak apa Apa Namanya Pertanak ikan Pertanak ikan Iya Tuh jangan dilupain Pertanak ikan Jaya Oke Kang Bicara covid nih Sekarang ini semua terdampak Nah Akang ini di Kursi legislatif nih Apa yang sedang didorong saat ini Untuk pemerintah kebupaten Bogor Iya Jadi yang kita dorong Yang pertama tentu Yang sifatnya kedaruratan ya Terutama kemarin di tahun Apa 2020 Kemarin ya Itu kan Lebih banyak anggaran itu Yang sifatnya kepada Penanggulangan sisi kesehatan Oke Bidang kesehatan berarti Ya pertama kesehatan dulu kan kemarin kan Kemarin kan sempat Seperti rumah sakit Kekurangan Apa Peralata Peralata Ruangan ICU Ruang buat Ventilator Ventilator Kan sampai kita kemudian bikin Rumah sakit darurat Covid ya Di Kemang Itu untuk 2020 tuh Kalau 2021 Sekarang Mulai diarahkan kepada Penanggulangan Ekonomi Oh kebangkitan ekonomi ini Ya Karena kan Ternyata kan Covid ini Awalnya krisis kesehatan Kemudian Menjadi Krisis Sosial Menjadi krisis ekonomi Ini kalau dibiarkan Bisa menjadi krisis politik Wah Parah Ya lebih parah kan Kayak 98 dong Nah makanya kita Jangan sampai ke sana Oleh karena itu Kalau sekarang Dalam pandangan Praksi juga kita Kepada Ibu Bupati Nah supaya Mulai diarahkan Penganggaran di Kabupaten Bogor ini Untuk penanggulangan Ekonomi Jampang dari Covid Yang didorong Nah yang pertama Tentu yang sifatnya cepat Cepat itu kan Sekarang untuk Program-program Padat karya Padat karya Ya Seperti misalkan Jalan desa Jalan lingkungan Saluran lingkungan Itu diperbaikin tuh Ya Di dalam Kebijakan sekarang kan Ada yang Yang disebutkan Samisade ya 1 miliar 1 desa Dan itu pun ada Pesaratannya Dimana Minimal 60% Diarahkan kepada Infrastruktur Kepedesaan Yang bisa Mendorong padat karya Wah tuh dengerin tuh Anggota dewan kita tuh Mendorong Ya Diperbaikinnya Akses ya Ya Selain itu Pertama Akan Apa Menyerap Tenaga kerja Lebih banyak Ya Karena padat karya Kedua juga Untuk akses Ke daerah Ya Lebih melancarkan Begitu Karena kalau kita Lihat juga dari hasil Statistik Dari BPS kan Di tengah situasi Covid Dimana banyak sektor ekonomi Itu Pertumbuhannya turun Yang sekarang bisa naik 16% itu kan Justru sekarang Sektor ini Agrobisnis Sektor pertanian Banyak ibu mama ya Nanam pohon Ya artinya kan Bagaimanapun manusia hidup Tetap memerlukan Apa Tangan Gitu Dan Dan artinya Gak pernah gak laku Gitu Sehingga kalau kita lihat Mungkin sekarang Banyak juga Misalkan korban PHK Beralih ke Sektor Agrobisnis Agrobisnis Pertanian Ya termasuk di perikanan nih Yang sedang kita kerjakan juga Banyak itu masyarakat Yang bertanya benda kita Waduh Gitu Pak gimana caranya nih Saya pengen bikin kolam Saya pengen arah ikan Datangin tuh Kang Fikri Kalau mau jadi Pertanian Kekan sama Apa Agrobisnis ya Gitu Wah ini Jagonya nih Oh gitu Iya Oke Terus Kita ingin arahkan Bagaimana sekarang 2021 Anggaran ini juga mulai Selain Penanggulangan Dampak kesehatan Kepada Penanggulangan Dampak ekonominya Oke Selainnya tadi padat karya Kemudian sektor-sektor Yang di Kabupaten Bogor Ini memang Bisa tumbuh Seperti tadi Agrobisnis Ya Agrobisnis Kemudian Seperti pariwisata Makanya Kayak di Kabupaten Bogor Kita tidak menempuh Kebijakan Seperti di Kota Bogor Karena kota Bogor Kan apa Ganjil-genap Ganjil-genap Itu kan langsung turun 50% Kalau itu diperlakukan Di Kabupaten Bogor Kita berpikir juga kan Kasian Misalkan Kayak masyarakat Yang daerah puncak Kesana ini kan Sangat bergantung Setor Pariwisata Tapi kan kita juga Tidak boleh menapikan Terhadap Kesehatan Kesehatan masalah pandemi COVID Sehingga kalau di Kabupaten Bogor Kan kebijakannya lebih kepada Kemana itu ketika lagi puncak-puncaknya adalah Untuk Apa Rapid Rapid Untuk rapid test Lebih Lebih diarahkannya ke sana Jadi yang warga luar Jakarta Eh warga luar Bogor Iya Datang ke puncak Pakai surat Pakai surat apa Hasil rapid Rapid test Tuh Dengerin Jadi bukannya ditolak Iya Tapi harus memenuhi syarat Iya Memenuhi syarat kesehatan Kesehatan Oke oke Terus apa lagi Eh Kang Yang Didorong selain itu Iya Kalau untuk Satu lagi Satu sektor UKM UKM ya UKM Usaha kecil dan menengah Di tiap kecamatan itu kan sudah ada Forum UKM namanya Oke Forum UKM itu tempat dimana UKM-UKM di tingkat kecamatan Bisa berkumpul Kemudian disitu Bisa Berdiskusi Dan Apa Menjadi Penghubung dengan Pihak pemerintah Pihak pemerintah Gitu Nah yang kita dorong sekarang Salah satunya adalah pertumbuhan kooperasi Kooperasi Iya Jadi mereka ini para UKM Membentuk kooperasi Iya Membentuk kooperasi Karena dengan adanya kooperasi Kemudian memiliki Badan hukum Itu akan memberikan Kemudahan di dalam Melakukan Apa Hubungan-hubungan Perluasan usaha Betul Karena bagaimanapun Ketika misalkan Kita ingin mengadakan Apa Memperluas pasar Ya Deal dengan Pihak-pihak lain Pasti mereka akan mempersaratkan Salah satunya adalah Badan hukum Betul Masalah Perizinan Misalkan Kalau hasil-hasil UKM Itu kan Harus punya PIRT Nomor Produk Industri rumah tangga Gitu Saya tahu RT-nya doang Seperti itu Kang Sehingga pasannya bisa diperluas Oke Jadi 2022 saat ini Kebangkitan ekonomi Di Kabupaten Bogor Kita harapkan Mengarah kepada Mengatasi dampak Ekonomi dari COVID-19 Jadi jangan khawatir ya Sebentar lagi nih Kabupaten Bogor Akan bangkit Dari keterperukan Benar gak? Mudah-mudahan Jadi 2022 Sudah mulai Normal Ya kalau Disebut normal Kembali kepada Masa sebelum COVID Ketanya belum kan Belum Belum Tapi setidaknya Bisa lebih baik lah Bisa lebih baik Selama Pertama Pemerintahnya juga Artinya punya Kepedulian dan konsisten Dengan kebijakannya Masyarakatnya juga Tetap memperhatikan Tentang Protokol kesehatan Oke Jangan sampai Kita Mengalami kejadian Seperti di negeri Tetangga kita Kayak di India Ya kan Naik lagi tuh Sehari 450 Bukan 350 ribu Oh 350 ribu Tuh Jadi masyarakat Kabupaten Bogor Butuh dukungan Pemerintah buku Dukungan Untuk menjalankan Protokol kesehatan Yang ketat Jangan lengah Kalau lengah Ekonomi gak bangkit Betul Mau gak? Enggak dong Oke Kang Demikian Wancara Dengan Kang Fikri Di podcast Bogor Sanmori DPRD Kabupaten Bogor Ambil baiknya Buang buruknya Yang penting Sekarang Patuhi protokol kesehatan 5M Bentar Kita salam lagi nih Salam Sanmori Amin Iya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya